Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Kali ini saya akan menjelaskan tentang Cara komplain barang belum sampai di Bukalapak Nah Sobat, hal yang harus dilakukan sebelum komplain adalah Yang pertama Sobat menghubungi penjual yang bersangkutan Nah contohnya Jika kamu berbelanja di Baju Yuli Official Seperti berikut ini Kamu langsung menuju profile toko Dan klik fitur kirim pesan Atau cat di bagian pinggir tengah kiri Nah Tanyakan mengapa barang yang kamu pesan Belum juga sampai Putuskan langkah selanjutnya Yang mau kamu ambil setelah kamu menerima Jawaban dari toko tersebut Jika toko yang bersangkutan Menjawab bahwa mereka Ternyata sudah mengirim barangnya Dan sudah ada resi Maka kamu bisa mencoba Langkah berikut ini Nah yang selanjutnya Yaitu teman teman mengecek status pengiriman barang Pada marketplace Bukalapak Terdapat fitur di mana Kamu bisa langsung otomatis melacak pesanan kamu Tanpa harus cek resinya terlebih dahulu Nah dengan fitur Di transaksi Ada pembelian dan penjualan Nah disini terdapat riwayat pembelian Yang bisa kamu lihat Sewaktu-waktu Nah dengan fitur ini Kamu akan semakin dimudahkan Untuk mengetahui keberadaan secara rinci Lokasi pesanan kamu Gunakan fitur ini dengan sebaik-baik mungkin Cek pada status pengiriman Di mana produk kamu terakhir Sampai sebelum akhirnya bertuliskan Paket telah diterima Nah langkah selanjutnya adalah Kamu bisa menghubungi jasa pengiriman terkait Seperti JNE, JNT, POS Indonesia, dan lain sebagainya Anda bisa melacak keberadaan barang Dengan mengecek resi di website Jasa pengiriman barang Seperti JNE, JNT, dan lain sebagainya Anda juga dapat mengecek status resi pengiriman barang Di aplikasi yang telah sobat unduh Melalui Google Play Store Nah jika kamu sudah pergi ke jasa pengiriman terkait Namun ternyata barang yang pesananmu tidak ada di sana Kamu bisa coba tanyakan ke orang rumah Siapa tahu barang pesananmu sebetulnya sudah sampai Namun mereka lupa untuk memberitahu kamu Dan hal yang perlu kamu ingat adalah Pastikan bahwa penjual benar-benar sudah mengirim barangnya kepada kamu Dan pastikan penjualnya memang sangat terpercaya Nah ada beberapa langkah untuk mengajukan komplain Di antaranya Anda bisa komplain melalui email Bukalapak Dan ceritakan hal-hal yang ingin kamu adukan kepada pihak Bukalapak Pada email cs.bukalapak.com Nah langkah kedua Anda juga dapat mengirim dan menceritakan komplain kamu Melalui official twitter Di official twitter customer care Dari Bukalapak pada Ad buka bantuan Nah itulah Teman-teman cara komplain barang yang belum sampai di Bukalapak Nah jika dirasa video ini Bermanfaat Silakan teman-teman Bantu kami untuk tetap terus berkarya Dengan cara Klik like Subscribe Dan bagikan video ini ke teman-teman lainnya Dan ke sosial media Seperti facebook, twitter, whatsapp, dan lain sebagainya Semoga membantu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!